Hai hai, selamat datang kembali di channel aku Jadi selamat datang kembali di channel aku Kali ini aku mau posting video kegiatan aku Selama bekerja sebagai seorang makeup artist di Doha, Qatar Jadi ini aku mau siap-siap, yaudah siap-siap, udah rapi-rapi Mau berangkat buat kerja Kebetulan hari ini aku ada dua klien di satu lokasi Jadi nanti aku akan jelasin kalian kerja aku tuh seperti apa Selama di Qatar, ini gimana, terus, dan yang lain-lainnya Jadi saksikan terus ya Daaah aku mau berangkat dulu, bye-bye Hai, jadi ini gue udah di mobil sama supir Kita mau menuju lokasi tempat gue kerja Itu sekitar 35 menit gitu Cuma kan appointment gue itu jam 3 Tapi gue berangkat sekarang jam 1.15 gitu lebih cepat Biasanya kita berangkat tuh satu jam sebelum appointment lokasinya gitu Cuma karena gue lagi bareng sama temen gue yang satu daerah Jadi supir gue ngantarnya duluan baru ngantar gue So this is how the Qatar is Hai, jadi gue baru aja selesai nge-makeup Dua orang Terus tadi tuh agak nyasar gitu lokasinya Karena lokasi yang dia kirimin Itu beda Jadi gue tuh kayak muter-muter daerah Daerah yang disitu kan gue cari Dan itu gak ketemu Akhirnya dia 20 menit kemudian baru ngirimin lokasi yang sebenarnya Jadi ya Makanya baru kelar sekarang gitu Harusnya gue appointment jam 3 Dua orang kelar tuh jam 5 Tapi ternyata Gue baru kelar sekarang Terus tadi kayak ada insiden gitu kan Jadi kan Dia kayak maksa gitu buat Ngerestletingin gaunnya Padahal tuh udah gak bisa Gue aja sampe tangan gue pegel banget gitu Terus Sorry banget kalo misalnya gue makeup Selama gue makeup di Qatar Gue gak bisa nge-share foto makeup client gue Karena itu gak diperbolehkan gitu kan Apalagi menampilkan makeup Aduh, kasih banget cupir gue Nanti gue lanjutin deh Oke So ya jadi tadi Kegang gue sedikit Bentar Karena supir gue lagi telpon temennya gitu Biasa deh Jadi gak basic Tadi gue sampe mana ya Oh ya jadi gue kan kayak kerjanya itu Sebenernya tadi kayak freelance gitu Terus dia ganti gitu Jadi kita mesti stay di office gitu Jadi kalo lo gak ada kerjaan Ya lo stay di office itu dari jam 1 sampe jam 9 Karena emang 8 jam kerja gitu Terus Kalo misalnya kita ada job Kayak appointment gitu Itu sehari tergantung ya bisa berapa ya Karena ini lagi bulannya lagi agak sepi Jadi kayak cuma 2 atau 1 Atau 3 atau 4 gitu kan Kalo rame ya tergantung Dan kita tuh 1 hari itu bisa ber Bisa 4 kali pindah lokasi Kalo lagi rame Kalo bulannya lagi rame gitu Atau kayak cuma 1 lokasi Tapi berapa orang gitu Atau 1 lokasi 1 orang gitu Dan Kita punya sopir gitu Jadi sopir dari perusahaan gitu Makanya ini Mobilnya Berantakan banget Kayak yang mobil pickup gitu Dan ini gue udah selesai Tapi belum jam 9 Ini jam 6an gitu Jadi Mau balik ke Eh ini gue coba tuh Mau balik ke office Stay disana sampe jam 9 Baru gue balik ke Apartment Nih kalo kalian mau liat Qatar di malam hari Itu seperti apa Gue kasih liat Kita tunggu disini Gue tunggu disini Sampai jam 9 Malah nanti Hai Jadi ini gue udah balik Sampai rumah Ini Jelah berminyak banget Jadi gue sambil agak ngeringin dulu Sebenernya sih Mau versiin buka Tapi nanti deh Abis selesai bikin video gitu So Ya Jadi gue kerjanya Kayak gitu Gitu Jadi Kerja selama makeup artist Disini Itu sistemnya adalah Kalo misalnya gue Kayak Di kantor ya Jadi kayak Kita punya kantor gitu Kalo kita gak ada kerjaan Atau gak ada klien Kita stay di kantor itu Tapi kalo misalnya ada kerjaan Kita pergi ke Ke rumah klien Atau ke hotel Tergantung dimana dia Pengen Nge-makeupin gitu Dan Ya Alhamdulillah sih Gue dapet untuk salarinya Lumayan ya Gue dapet kayak basic salary Dan gue dapet komisen Setiap gue udah Sampai target Kayak reach Target gue berapa gitu Sebulan Terus baru gue bisa dapet komisi 10% dari Harga yang dibayarkan Sama ke customer gue Gitu Terus ya Buat yang nanya Buat yang nanya Yan Kok lu gak pernah posting foto Hasil makeup lu sih Selama di Qatar Gitu Mohon maaf banget nih Buat disini Itu kalo orang lokal Yang termasuk Salah satunya wanita lokalnya Itu gak boleh difoto Gitu Apalagi kalo misalnya gue makeupin Terus difoto gitu Karena gak boleh kan Karena mereka sendiri juga party Pesta itu juga biasanya Aduh Mereka tuh kalo ada pesta gitu Biasanya juga memang yang khusus wanita Gitu Jadi yang memang Ya asal kalian tau aja ya Mereka memang kayak pake abaya gitu Tapi kalo mereka pesta tuh Bajunya bisa Wow Yang kayak Runway Kayak yang Avantgarde Apalah pokoknya tuh Segala macem ada Mereka pasti pake gaun yang Wow gitu Karena kan itu Pesta ya Dan mereka kayak ketemu temen Terus kayak pengen Gue gitu Kadang beberapa Customer gue tuh ada yang I want to do a makeup But I want everyone talking about me Not the bride Or Ya Who Siapapun yang lagi party Jadi gue Kadang kocak sendiri Lucu banget deh kalo disini Tapi nanti mungkin gue akan bikin Kayak Ser pengalaman ini Ini cuma Sedikit aja Nanti gue akan ser Ya Selama bekerja disini deh Itu aja buat hari ini Thank you udah watching Don't forget to like And subscribe To my channel Kalo kalian suka Share juga Dan jangan lupa Follow instagram Gue Karena gue update Lagi Banyak update video Gitu Lebih sering update Di instagram Oke So Bye 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 Bye